hai hai oke oke konnichiwa eh konnichiwa maaf konbawa minasan welcome back to my channel and my name is Yogan Razis maaf dah lama banget gak bikin video karena sibuk kerja terus juga ya sebenarnya agak-agak males sih sebenarnya ada waktu lowong tapi ya gitu deh Oke kita lanjutin lagi Devil My Cry 4 special edition-nya kita terakhir sampai di mana sih Oh iya di sekarang kita masuk stage 14 terakhir kita ngelawan si monster yang apa sih namanya tuh ya pokoknya monster berbentuk tumbuhan gitulah bentuk bunga gitu kita berhasil ngalahin si monster itu dan akhirnya kit si Dante ini dapet senjata baru tapi uangnya nggak cukup untuk beli skill-skillnya itu ya belum cukup mungkin nanti saya bakal beli ya Oke kita lanjutin Hai wuuhuuu forest of rain get through as quickly as possible Oke kita lanjutin langsung nah ini dia dan ini dia yang bendungan bendungan sungainya ini ditutup jadi kita bisa balik lagi ke kastil apa nih ya kastil gede inilah pokoknya nah sekarang kita harus cepat balik lagi sebelum sebelum si apa bendungan itu kembali terbuka Oh ya ada monster ya ada siluman bawah tanah jadi kita jangan sampai kena ya nih jangan sampai kena itu kalau misalkan kita apa kalau misalkan kita kena monster itu itu sama aja kita ya ngelamain lah bisa di bilang begitu eh Hai takut dan setelah dulu Oh ya pakai rebelian aja biar gampang Oh ya deng ada ada macam-macamnya hai 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 oke sebenarnya sih kalau untuk devil hunter kita nggak perlu juga sih ya devil traizer nggak terlalu perlu lah untuk lawan monster bodukan ini cuman ya karena biar cepet biar memperlukan inilah menyingkat durasi jadi kita pake devil traizer lebih cepet lah wih inget ya jangan sampai kena gitu ya jangan sampai kena soalnya kalau kena nanti kita harus ya ke ada ke alam antah berantah wih ini nggak dong aman lah wih itu kan jangan kena pakai trickster aja kalian biar gampang ya kalau ada basokan dari lady kayaknya lebih gampang nih oh iya monster yang dibawah sana itu bisa kita bunuh nanti kita biasanya dapet apa ya Green Orb gitu atau Red Orb lah biasanya biasa jadi kayaknya pake ada sesuatu dari si monsternya itu udah udah dong udah dong kok Grim Reaper nya lagi belum dilawan lagi Ganti-ganti Ya ampun Ya maklum ya Biasa pake nero jadinya Tuh kan kalo misalkan kita ngebunuh Itu tadi kita dapet green orb Kita dapet green orb Dan ya lumayan lah bisa Ini-ini darah Mungkin nanti kita harus beli item Beli item beli jurus Supaya Enakin lah ini kita ngehajar-hajar Ngebantai semuanya Eh kok pake ini sih Oh iya kan nasiata baru Ih jangan Tuh kan Mati loh Oh iya lupa Kan Nah ini dia Di boomerang Buang-buang waktu nih sumpah Oke cepet 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 Sebelum Air terjunnya ini mengalir lagi Oh iya Gini loh Apa ya Jujur aja Saya bingung ini Apa yang harap Nah itu dia Kalau tadi kita kena sergapan si monster bundukan bawah tanah ya kita bakal kesini nih Nyebelin itu Dan itu menjadi ngehambat kita Ihihihihihihihihi Jadi ngehambat kan Oh Tolok deh Oh Hmm Hmm Asik Hmm masih kebiasa pake dante sih sumpah eh kebiasa pake nero begitu pake dante langsung jadi kaku oke kita balik lagi kesini ya ada kawan lagi hmmmm ah hati 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 hmmmm 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 yang biasa bukannya special edition kalian ga akan dapet devil treasure nya ini yang kalian dapet devil treasure nya yang limited ya bukan yang unlimited kayak special edition gitu dan saya kenapa memilih main yang apa special edition karena lebih asik gitu ya sebenernya ya akan ada karakter vergel juga disini tuh kalo di devil my rampas biasanya tuh ga ada di devil my rampas biasa juga kalo ga salah ga ada karakter lady sama tris deh kalo seinget saya ya soalnya soalnya lady tris itu kalo ga salah cuma ada yang di special edition aja ga tau ya seinget saya begitu gitu nah sekarang kita masuk ke gua kita balik lagi ke kastil yang waktu itu jadi kita nah jadi gini buat yang belum tau kenapa kita balik lagi ke awal maksudnya ke jalan awal yang waktu pernah kita lewati gimana ya 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 intinya kita mau inilah kembali lagi ke kota menyelamatkan orang orang lah intinya mah begitu oke nah tepat waktu sebenernya sih mau kita selama apa juga eh terjun nya bakal ngalir lagi kalo kita udah disitu hehehe oke oke kita next stack 15 stack 15 ini ngapain ya Fortuna kastil exterminate the defender of the icy plane ini kita power up dulu gil game oh ini nih ini harus dibeli nih eh taruh ada belian wuuu slot master udah slanger udah royal guard udah apa 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 lain belum ya abilities oh udah auto skill apa ya dia aja variati item udah gak ada yang perlu dibeli lagi oke sekarang kita lanjut lagi kalau gak salah disini tuh dapet oh iya ini apa ya iya 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 tapi saya gak mau review ntar kalian lihat aja sendirilah oke saya kan waktu itu udah pernah bilang jadi kalau ininya warna merah ini bisa hanya bisa dihancurin sama Dante oke kita pakein aja dong takap lah ooo ooo ya 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 ooo 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 hmmm 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 hajar hajar terus pokoknya mah hajar aja sampe ancur inget aja kalo misalkan si kristalnya warna apa kristal dalam batu nya itu warna merah itu hanya bisa dihancurin sama Dante kalo biru itu hanya sama Nero kecuali kalau yang spesial karakter Vergil itu dia bisa ngancurin semuanya pokoknya mau dimanapun apa sih si patung ini si patung ting apa itu pokoknya kalau kita pakai karakter Vergil itu bisa kenapa aduh kenapa monster ini sih monster si super kilat wow hmm hmm lalai hmm hmm ok eh ha uudi teman aja pak uuuuh uuuuh ah jadi kita kalau jadi cara nyerangnya itu apa ya cara nyerang monster ini itu kalau dia udah gak ngeluarin destek lagi baru kita bisa serang kalau misalkan kita serang pasti lagi ada listriknya itu justru malah bikin kita ini darahnya kita ngurang uuuuh enak aja uuuuh 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 nah kalau dia nah ini dia kalau monster itu mati biasanya dia bakal meledakan diri bakal dia apa dia sendiri bakal meledak gitu pas dia meledak jauh jauh jangan deket yang ada malah itu bikin darah kita bersebilan Oh iya ini ya Ya jadi kita Supaya kita bisa keluar Dari khasial ini Kita harus cari cara Gimana caranya Supaya kita Ini gini Supaya kita bisa keluar dari khasial ini Kita harus Gimana cari caranya Supaya es ini cair Gitu lah Dan kita akan ke bawah sana Untuk Apa namanya tuh Untuk mencairkan esnya ini Coframenya jadi drop Waduh 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 Nah itu dia Tapi anaknya pake Dante itu Apa ya namanya tuh Dia gak monoton gitu ya Dengan satu style Dia kan jadi punya 4 style gitu ya Bahkan kalo di Devil May Cry 3 Special Edition aja Dia punya sekitar 7 style Itu pun yang 4 style Yang 3 style nya lagi itu Dia berhasil dapet dari Boss-boss yang udah dilawan Ada tuh salah satu Skill Style yang kita dapet Itu adalah Quicksilver Di Devil May Cry 3 Special Edition itu Jadi style itu bisa Bermanfaat itu apa ya Bisa bikin Sekitarnya si Dante ini slow motion Dan si Dante nya sendiri Bisa bergerak dengan leluasa Oh ini jangan lupa nih Lumayan Ini kemana sih namanya Oh sini ya Oh sini ya Eh nggak kirain lawan monster Ini nih lawan monster Apa namanya tuh Kirain lawan monster Kodok Berik lagi ya Ini jalan Nih kalau pakai Royal Guard Wah itu dia Hati-hati kalau lawan monster Monster apa ya Yang kayak gitu Kalau dia mati Senjatanya bakal ngapung Oh iya Oh iya ini Salah satu Apa Special 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 Devil Triger Dari kita pakai Royal Guard Itu ya kayak gini Insya Allah kita kebal Mati Pakai Tengsel aja lah Biar cepet Awas nih Tuh kan Bentar Mau coba dulu Pakai Tadi Royal Guard Ini bukan Tadi lu Oh iya iya Itu bikin Apa namanya tuh Nah Tapi bukan Sepertinya kita Ini ya Salah jalan Kita salah jalan Nah itu dia tadi Salah satu keistimewaan Dari Style Royal Guard Jadi kita bisa Berubah jadi Triger Dan Triger Ini kebal lagi Kalau pakai Royal Guard Jadi ada Tamingnya I hate this place I hate this place Udah lah Udah lah Pakai Trickster Eh Sert master Hancur kan Oh Hancur Kita pakai Cara lain Kita pakai Boomerang Mati Mati loh Mati loh Cantik dilawan Mati Mati Udah kah Sekarang kita Turun ke bawah Yeay Yeay Waktu kita pakai Nero Di stage stage awal Kita gak bisa Ngancurin ini Karena Si cellnya ini aja Apa ya Si cellnya ini Gak copot Oke Ini jadi nyala Jadi kita gak perlu Jadi kita gak perlu Pakai yang merah Jadi kita langsung aja Pakai yang biru Tunggu bentar Sebelum kita pergi ke atas Nah Ambil dua darah Coba lagi ya Oh udah sih Langsung Lihat ya Satu Dua Tiga Oh Langsung ke atas Sini Oke Kita masuk Kesini Ini Kemana Kemana Oh Iyayay Nembus yang Ini Aduh Nembus yang kekuburan Sorry Sorry Nembus kekuburan Ini Tak 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 ya dih gak kena mati mati wah ini hati 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 nah itu cara nekatnya cara nekat buat ngehabisin monster yang kayak gitu kalian bisa liat kan tuh darahnya langsung ngurangin kan banyak lagi oke itu kapan sih dapet basoknya ya ya gak kakak gak adik sama aja menguasai yang seperti ini teleportasi oke kita lawan kodok lagi waktu itu kita udah pernah lawan sama nero tapi nero gak sampe apa ya gak sampe bikin si portal diamond worldnya si apa batu batunya si kudanya ini ancur buat yang anak kecil jangan dilihat ya ini nice kumpet kumpet asik oke hahaha gimana kamu bisa tau kamu bisa menyembunyikan tapi baumu tidak dan itu tidak bisa ketap kamu bangun kesal sekali lagi aku akan menghancurkanmu oke iko telat oh tenang aja pak hmm hmm trikster weh samar cuy cepet kan hmm Wow Kayaknya kita bakal dapet kekuatan baru lagi Dari monster Kodok Wow Gila dong kodoknya banyak dong Tapi tenang Buat Dante itu gampang Buat Dante itu gampang Gila basukers gede gabong Asik 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 Wah ini siate banget nih Yep Yep Wow Pandora A demonic demon capable of 666 Kalmitos It's fell misery and disaster Kalmitos Tau lah itu apa artinya Ya Jadi kan bisa diliat Waktu pertama kita lawan monster kodok itu pake nero Itu Monsternya hanya Kabur aja Gak sampe mati Dan Dan si batunya itu gak sampe ancur Dan setelah kita lawan lagi dengan Dante Ya Liat kan Si monsternya ini mati Dan batunya itu ancur Jadi si demon ini gak akan masuk lagi ke dunia nyata Oke Oke Tapi kita coba dulu deh Setiapnya Eh Salah 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 Oh Kayaknya harus beli ini dulu dah Harus beli skill baru Yeay Oke SAC Oke Siap Gak apa-apa Eh Beli dulu kali ya Beli dulu senjat Eh Beli skill upnya dulu Strike 16 Inferno Return to the conqueror Of the fire hell Back Oh Return the conqueror of the fire hell back To this zombie Bentar Kita parah dulu Skill up Dan Pandora Kita beli Terus Beli lah Sebenernya nanti kalau gak salah ada sekitar 2 senjata lagi Yang bisa kita dapetin Atau gak salah ya Seinget saya Oke Kita liat lagi Oh Kali Oh Aku tidak berjalan Oh gas beracun Kamu harus Escape before all Oke Yap Aja lah Oh iya Oh iya Wah ini kegampangan nih Pake senjata ini Oke jadi Untuk part kali ini cukup sampe sekia Sampai sini aja dulu Makasih yang udah mau nonton Jangan lupa like share dan subscribe Kalau kalian suka Saya gak maksa ya Kalau kalian suka Kalian bisa subscribe Bisa komen Untuk update video barunya Sekali lagi makasih yang udah nonton Insya Allah nanti saya lanjutin lagi Kalau ada waktu Makasih Thank you for watching I'm Yogan Razis Sayonara